Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore malam dan berapapun kalian mengakses video ini saya ucapkan kepada mahasiswa baru Prodipigipaut selamat datang selamat bergabung yang menjadi keluarga besar Prodipigipaut oke baiklah eh saya sangat senang sekali menyambut kedatangan kalian semoga kalian dapat menempuh pembelajaran di Prodipigipaut dengan lancar dan dapat menyelesaikan pilihan dengan baik perkenalkan sebelum kita memulai materi matrikulasi pada hari ini karena nama saya Dian Miranda biasa dipanggil Dian kalian dapat manggil saya dengan sebutan atau pandilan Dian saya ini adalah dosen Prodipigipaut yang cukup lama mengabdi di Prodipigipaut ya dari pertama kali Prodipigipaut itu terdibuka saya sudah mengajar di sini sekitar mulai tahun 2008 nah pendidikan saya S1 mengambil Prodi Psikologi di Jogja S2 juga mengambil Psikologi di Jogja juga saya lahir di Singkawang tahun 1984 kebetulan nomor saya saat ini 36 tahun lihat saya juga menuliskan di situ nomor BA saya ya kalian dapat mengakses atau dapat menghubungi saya membeli BA ini nomor ini apalagi kalau kalian adalah mahasiswa bimbingan saya gitu ya Nah kalian mungkin sudah tahu siapa dosen PA nya mungkin kalau ada beberapa diantara kalian bisa berada saya silahkan kita ingin berkonsultasi jika ingin menyampaikan segala sesuatu bertanya sebagainya silahkan menghubungi saya mengulai ini dengan bahasa yang sopan ya yang pantas lah yang selajarnya baiklah kita akan mulai saja materi kita pada hari ini ya karena kita tidak bisa bertotok muka langsung maka dibuatlah video ini khusus untuk menjumpai tangan kalian dan menyampaikan materi untuk kelasi yaitu materi yang saya sampaikan adalah strategi belajar online kenapa strategi belajar online ya karena di masa pandemi ini mau tidak mau ya kita harus belajar secara online jadi kita belum bisa bertotok muka tapi mudah-mudahan jika pandemi ini sudah berakhir kita bisa langsung bertotok muka gitu ya tapi untuk awal-awal ini kita terpaksa harus melakukan pembelajaran online termasuk matrikulasi pada hari ini baiklah kita langsung saja ya saya tidak akan membahas terlalu banyak karena semuanya nanti kalian akan mengalami punya sendiri gitu ya hambatan apa yang akan kalian hadapi ketika kalian belajar online saya hanya akan menyampaikan beberapa gambaran dan beberapa yang berpahal yang harus kalian persiapkan dalam menghadapi pembelajaran online baiklah yang pertama ketika kalian menghadapi kuliah online kuliah bebas bagi kudari maupun muring gitu ya nah ada 3 hal yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama mental dan kedua fasilitas terkait dengan pembelajaran online kemudian yang ketiga adalah keterampilan yang terkait dengan pembelajaran online kita akan mulai dari mental gitu ya mental yang seperti apa yang harus kalian siapkan untuk menghadapi pembelajaran online ini nah saya sedikit gambarkan bahwa kalian tidak dalam pembelajaran online kalian tidak akan ketemu satu sama lain terutama dosen gitu ya mungkin kalau teman ada yang satu kampung masih bisa ketemu ya nah tapi kalau dosen untuk sementara waktu ini karena pembelajarannya online mungkin kalian akan sulit untuk bertemu dosen kalian gitu ya nah ini mental yang pertama ketika menghadapi kuliah online ini kuliah bebasis online ini karena kalian tidak perlu tetap muka langsung dengan kita menggunakan sarana gitu ya yang pertama kalian harus mempersiapkan semangat semangat kalian gitu ya untuk belajar nah kalian harus dapat memompah semangat kalian sendiri untuk tetap fokus dan mengikuti kuliah ya walaupun akan terdapat banyak hambatan dalam menjalin perpilihan gitu kalian akan mendapatkan mungkin sedikit sekali penjelasan dari dosen tapi bukan tidak mungkin kalian pertanya kepada dosen yang bersangkutan apabila kalian tidak paham gitu ya nah hambatan ini mungkin akan kalian dapatkan ya ketika kalian kuliah online misalnya materinya apa sih ini tentang apa dan bagaimana ini caranya untuk pemahaminya nah atau misalnya ketika kalian sedang fokus untuk belajar kuota habis sehingga semangat kalian pun menjadi habis juga sesuai dengan habisnya kuota gitu ya nah tapi saya harap kalian tidak seperti itu makanya hal pertama yang harus kalian siapkan adalah semangat jadi diusahakan kalian harus selalu semangat dalam belajar online ini bagaimanapun caranya kalian usahakan untuk dapat membuat semangat 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 jadi diusahakan kalian itu membuat kelompok-kelompok untuk belajar misalnya membuat grup WA di kelas kalian masing-masing nah seperti itu oke baik ya jadi sebenarnya banyak manfaatnya ketika kalian belajar kelompok ya nah jadi diusahakan ya untuk membuat grup nanti grup WA baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar itu kelompok dalam kelas oke kalau memang kalian perlu melibatkan dosen tertentu silahkan kalian masukkan dosen tertentu di dalam grup dia nah persiapan mental yang kedua yang harus kalian siapkan itu dalam belajar online adalah menerima dengan ikhlas nah ini sangat penting nih ketika kita menghadapi pelajaran online kita harus mampu menerima dengan pus kelas gitu ya keadaan seperti saat ini jadi keadaan saat ini memang tidak bisa memaksa kita untuk bertetap muka ya karena banyak hal lah ya peraturan pemerintah gitu menjaga kesehatan dan sebagainya dapat keselamatan gitu ya maka itu tidak dapat kita berubah karena tidak dapat tidak berubah yang bisa kita lakukan hal yang menerima nah yang sebab itu kalau namanya kita menerima ya udah gitu ya kita harus menghadapinya dengan sunyum kemudian tidak meneluh kalau bilang oh saya terima kok tapi meneluh terus sepanjang waktu nah itu artinya bukan menerima tapi menolak kalau kita menolak materi yang akan disampaikan atau pembelajaran yang akan kita terima itu akan sulit masuk ya makanya eh sikap mental yang kedua yang harus kalian siapkan itu adalah ikhlas menerima keadaan agar materi pelajaran yang akan kalian pelajari di pembelajaran lain kalian dapat menerimanya dengan baik nah berikutnya sikap mental yang eh ketiga yang harus kalian persiapkan adalah terbuka ya karena ini adalah sesuatu yang mungkin baru bagi kalian sendiri maupun bagi dosen bagi siapa saja gitu ya sesuatu hal yang eh belum familiar belum terbiasa maka kita perlu sikap terbuka dalam menerima perubahan nah perubahan ini memang menurutkan terbukaan gitu ya lapang hati lapang dada dalam menerima perubahan nah sikap terbuka ini kita di apa eh terbuka ini kita harus bersedia menggunakan eh aplikasi aplikasi yang diperlukan misalnya ya bersikap terbuka ini bersedia untuk mempelajari sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan dalam pembelajaran online ya misalnya menggunakan aplikasi belajar online yang digunalkan atau termasuklah menyediakan keperluan-keperluan belajar online gitu ya nah ada banyak keperluan belajar online nanti dibahas setelah eh persiapan yang berikutnya gitu ya fasilitas nah oke ya jadi inilah sikap terbuka yang diperlukan ketika kita menghadapi belajar online ya agar kita itu dapat belajar online dengan lancar berikutnya sifat mental yang keempat atau yang terakhir itu adalah usaha ya selain terbuka kita juga harus berusaha berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan ketika belajar online misalnya selalu mencari tahu dan belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan jadi tidak hanya cukup sampai kita terbuka atau menerima oh ini aplikasi yang dibutuhkan tapi kita juga harus berusaha untuk memahami atau menguasai aplikasi-aplikasi yang digunakan misalnya yang paling penting itu adalah siakat ya siapa yang belum punya siakat disini harus segera mengaktifkan siakatnya oke ya kemudian bisa mempelajari Google Classroom Google Meet Zoom WA dan sebagainya selain aplikasi-aplikasi yang diperlukan menguasai aplikasi yang diperlukan kita juga harus berusaha untuk menguasai materi yang disampaikan itu ya pada saat perkilihan nah mungkin karena perkilihannya ini berbasis daring atau luring maka akan banyak kekurangan dalam dosen atau teman-teman menjelaskan materi sehingga kalian pun akan banyak mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut maka jangan segan-segan kalian untuk mencari atau berusaha memahami materi yang belum pahami bisa caranya dengan bertanya langsung kepada dosen atau teman-teman yang bersangkutan atau dengan mencari sumber-sumber lainnya sehingga kalian terlalu mahal jangan membiarkan diri kalian itu selesai dengan keadaan tidak paham nah seperti itu ya oke itulah empat sikap mental yang harus kalian siapkan dalam pembelajaran dari nah kemudian tadi yang kedua itu apa yang harus kalian siapkan selain mental itu adalah fasilitas ya mau tidak mau fasilitas ini akan sangat mempengaruhi pelancaran kalian dalam belajar online ya jadi ada beberapa fasilitas yang harus kalian penuhi ya atau kalian apa namanya kalian siapkan ketika belajar online yang pertama itu ya mau tidak mau ya mau tidak mau ada tidak ada ya harus ada ya yang pertama itu adalah laptop kalau kuliah ini memang sebagian besar segala tugas ini menggunakan laptop jadi harus mempersiapkan laptop ya kemudian yang kedua smartphone jadi bagi kalian yang mempunyai dana atau uang untuk membeli laptop atau smartphone ya kalian harus menyiapkan ya karena perkulian online ini memerlukan kedua alat ini gitu ya kemudian yang kedua itu adalah kuota atau data gitu ya nah mau tidak mau kalian harus menyediakan dana untuk membeli kuota atau data ya semua tahu bahwa kuota atau data diperlukan untuk membuka akses internet dan kuliah online ini berbasis internet yang menggunakan internet nah kemudian sinyal ya banyak sekali keluhan dari mahasiswa bagi mereka yang berada di daerah ya daerah yang terutama sulci nah saya sarankan sebelum kalian melakukan perkulian online ini gitu ya kalian harus mencari tempat yang mudah sinyalnya yang lancar sinyalnya gitu ya kalian lihat di rumah kalian bagian mana di sudut mana yang sinyalnya itu mudah kalau tidak ada di dalam rumah cari di luar rumah di mana gitu ya nah atau kalau terpaksa di atas pohon ya kalian harus menyiapkan bikinlah rumah-rumahan di atas pohon sehingga kalian itu nyaman dan aman untuk belajar di atas pohon tersebut misalnya di atas pohon jambu di atas pohon apalah gitu ya jadi mau tidak mau itu harus dipersiapkan untuk lancaran kalian kuliah ya jadi mulai dari sekarang kalian siapkan di mana sinyal titik-titik sinyal itu yang mudah dijangkau di tempat tinggal kalian agar nanti ketika belajar kalian tidak terhambat oh sinyalnya hilang ya dan sebagainya lah nah kemudian yang berikutnya yang harus kalian siapkan itu adalah aplikasi-aplikasi yang mendukung ya jadi kalian harus download siakat yang pertama gitu ya kemudian kalian download zoom atau ya apa saja aplikasi yang digunakan gitu ya nanti ya zoom, google, classroom, e-learning dan semuanya itu nah sebaiknya kalian persiapkan terlebih dahulu kemudian buku catatan ya nah kalau kalian kuliah online bukan berarti kalian hanya cukup mempersiapkan laptop atau handphone saja tapi sama seperti kuliah biasanya laptop dan handphone itu hanya sebagai sarana untuk menampilkan apa yang dipelajari pada hari ini tapi ketika proses belajar kalian tetap membutuhkan alat tulis ya buku dan pen gitu ya untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting nah seperti biasa lah kuliah seperti biasa gitu ya kemudian tempat belajar yang mendukung yaitu tempat belajar yang kalian itu tidak akan terganggu oleh hal-hal yang dapat merusak konsentrasi kalian dalam belajar misalnya kalau di rumah di rumah itu di bagian mana yang jarang dilewati orang gitu ya yang tidak akan terganggu tiba-tiba lagi belajar ada tamu datang gitu ya dan sebagainya nah jadi kalian harus menyiapkan tempat-tempat belajar yang mendukung ya oke tadi dari sisi fasilitas kemudian yang ketiga yang perlu kalian persiapkan itu adalah keterampilan ya nah keterampilan yang perlu kalian siapkan itu yang pertama kalian harus mampu menggunakan beberapa aplikasi yang penting dalam pembelajaran online yang pertama itu catakanlah siakat ya disini tidak saya tuliskan siakat ya kalian harus bisa mengoperasikan siakat nah siakat ini dapat kalian lihat bagaimana mengoperasikan siakat ini kalian bisa browsing di google atau kalian browsing di youtube untuk cara menggunakan siakat untan nah kayaknya adalah siakat untan karena di hampir semua universitas ini ada siakatnya jadi kita atau kalian dapat mencari dengan kata kunci siakat untan gitu ya kemudian kalian harus mengaktifkan email resmi ya resmi untan kemudian kalian menggunakan whatsapp WA gitu ya WA ini pasti kalian hampir semua kali ini dari kalian itu pasti sudah terbiasa menggunakan ini kemudian google meet nah google classroom kemudian powerpoint dan word ya powerpoint dan word ini powerpoint gunanya untuk presentasi gunanya untuk mengerjakan tugas kemudian e-learning ya semuanya e-learning untan ya kemudian zoom nah untuk bagaimana mengetahui menggunakan beberapa aplikasi ini kalian dapat searching di google atau di youtube ya jadi banyak sekali apa panduan-panduan yang dipulis oleh orang-orang yang memang mau share gitu ya yang memang mau share pengetahuan mereka dalam menggunakan ini google meet google classroom e-learning gitu ya atau zoom nah jadi kalian sekarang sangat mudah sekali belajar tinggal kalian klik aja disana panduannya banyak jadi kalian bisa belajar sebut kalau kalian masih belum paham mempelajari melalui internet tersebut kalian bisa tanya teman-teman kalian yang memang sudah bisa atau sudah paham menggunakannya juga atau kakak kelas gitu ya nah oke baiklah itu terampilan-terampilan yang perlu kalian kuasai agar kalian itu lancar dalam belajar online nah oke yang paling utama dan pertama yang harus kalian kuasai terlebih dahulu itu adalah kalian harus mengaktifkan siakat tadi saya sudah sampaikan ya siakat ini nah kalau kalian belum punya akun siakat siakat untan kalian bisa datang ke petugas akademik fakultas keguruan ya nah disitu kalian akan di bimbing gitu ya untuk mengaktifkan akun siakat kalian atau kalau kalian tidak bisa kesana kalian juga bisa ke operator UPT TIK Untan disitu kalian akan diberikan akun ya biasanya loginnya menggunakan nomor indok mahasiswa gitu ya oke nah setelah kalian berhasil memiliki akun siakat hal yang kedua yang harus kalian aktifkan juga itu adalah mengaktifkan email resmi FQ Untan jadi nanti ujungnya itu siapa bla 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 nama kalian tuh nama emailnya at fkip.untan.ac.id nah biasanya seperti itu ya nah email inilah yang akan kalian gunakan nanti ketika kalian login login ke Google Meet login kemana gitu ya nah ini akan lebih memudahkan kalian gitu dalam bergabung dalam kegiatan-kegiatan belajar online daripada kalian menggunakan akun yang di luar Untan makanya saran saya adalah kalian segera mengaktifkan akun siakat dan mengaktifkan email resmi Untan ya baiklah mungkin saya rasa video ini cukup saja demikian yang saya sampaikan untuk materi strategi belajar saya tidak menyampaikan banyak-banyak saya rasa ini cukup ya jadi yang paling penting itu adalah kalian harus mempraktekkan kalian harus praktek untuk menguasai beberapa aplikasi tadi yang saya sampaikan gitu ya aplikasi nah ini ya aplikasi beberapa aplikasi ini kalian harus menguasainya dan kalian harus pelajari dengan baik gitu ya kalian dapat mempelajarinya melalui internet melalui YouTube gitu dan yang paling penting itu akun siakat serta email resmi Universitas Tanjumpura itu harus diaktifkan saya rasa sekian pertemuan kita pada hari ini materi saya yang saya sampaikan rasa saya sudah cukup terima kasih atas perhatiannya semoga berhasil ya dan selamat datang di Prodipigipawad FQ Puntan sampai ketemu di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih